Alhamdulillah 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 Ya Mungkin Pak Syairi Apakah langsung saja atau bagaimana? Boleh dilangsungkan Pak Langsung saja ya Baik Baik Bapak Ibu Semuanya Spiritnya luar biasa Dalam hampir satu pekan Saya perhatikan Saya simak dialog di Itu seru sekali Beberapa strategi Saya lihat Dipakai ya Pak Robi Sugara Apa namanya? Ada Pak Robi kemarin Sampai berkontemplasi Sepertinya, maka hari ini Saya kira kita Semacam merayakan Merayakan Hasil Kerja kita Dalam menyusun RPS Rencana Pembelajaran studi kita Rencana pembelajaran semester Nanti insya Allah Dari Sepuluh yang telah Di upload Saya berhasil Mengunduh sembilan Gagal mengunduh RPSnya Pak Robi Sugara Maka nanti Insya Allah Di expose ya Jadi hari ini Karena kita Niati untuk Selebrasi Kita merayakan Maka nanti Mungkin Dari Sepuluh Di antara kita Nanti kurang lebih Bisa mengexpose RPSnya Lima Atau Tujuh Maksimal Sepuluh menit Mungkin gak sampai Segitulah ya Nanti kemudian Kita coba Bincangkan Kalau kita bilang Review terlalu berat Kita coba Bincangkan Seperti apa Deskripsinya Seperti apa CPMK Sub CPMK nya Seperti apa Apa namanya Desain materinya Materi bahan ajarnya Atau Pedagogi materi subjeknya Kemudian menarik Nanti kalau sampai Kita coba Bahas Strategi Atau Morde Atau Metode Atau Teknik Apa Yang kita Desain dalam Perkulian kita Mengharap Nanti semoga Morde yang Dikembangkan Sebagian besar Atau Duminan Mengacu pada Yang direkomendasikan Dalam MPKM Kemudian Mungkin Kita akan Sampai pada Seperti Apakah Evaluasi Yang kita Formulasikan Jadi dari Situ Nanti Mungkin Bapak Ibu Semua Biar Nanti Waktunya Bisa efisien Efektif Mohon Semuanya Berkenan Sudah Menyediakan File RPS Masing-Masing Jadi nanti Kalau sudah Hilirannya Nanti langsung Di Share Apa Namanya RPS Baik Baik Bapak Ibu Mungkin Biar Aftar Kita Awali Si Allah Malam ini Dengan Baca Bismillah Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ya Berkenan ya Saya Sangat Penasaran Semoga Pak Robi Sugara Telah Hadir ya Kita cek Apakah Sudah hadir nih Gus Robi Sugara Belum Belum ya Tapi belum Dibaca Belum Dibaca Mungkin ini Karena Pak Wawan ini Mengampu Matkul Besafat Pokoknya ini Kajiannya berat Mungkin boleh Mengawali ya Pak Wawan Mengawali Untuk Di-share Poinnya Saya ulang lagi Deskripsi Matkulnya Seperti apa Kemudian Mungkin Boleh langsung Ke CPMK Seperti apa Kan diturunkan Dari CPL Lalu CPMK Seperti apa Dan seterusnya Nanti menarik Kalau bicara Tentang integrasinya Seperti apa Kemudian Strategi Belajarnya Seperti apa Dan seterusnya Munggu Pak Wawan Bismillah Diulai Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini dia Jadi Saya buat Yang Untuk Mata kuliah Yang saya ajar Semester ini Pak Harif Ilmu kalam Tapi di Prodi Hadis Nah Sebelumnya Saya perlu Jujur Ini sebenarnya Saya buat Dengan Kopas punya Pak Harif dulu Baru kemudian Saya perbaiki Baru kemudian Saya tambal Tambal sana Tambal sini Nah Ini dia Nah CPL-nya Saya Bingung Tadinya Pak Mau menulis CPL12 Apa macem-macem Itu Karena Rupanya Kurikulum Yang saya rujuk Itu ada 3A 3B 3C Begitu Jadi saya Nomornya Demikian 3A17 3B5 3C 1 1 Dan seterusnya Nah Jadi Ini dia CPL-nya Ini di bidang Sikap Menunjukkan Sikap Kehubung Pimpinan Dan seterusnya Tapi di bidang Pengembangan Ilmu Hadis Dan penyajian Autentisitas Matan Hadis Nah Kemudian Karena ini Diproduksi Hadis Kemudian Untuk pengetahuan Menguasai Pengetahuan Dasar-dasar Keislaman Dalam hal ini Berarti Ilmu Kalam Kemudian Di Kemampuan Mampu Menerapkan Pemikiran Logis Kritis Dan seterusnya Kemudian Juga Karena Nanti Saya akan Tekankan Di kelas itu Saya akan Tekankan Penggunaan Logika Deduksi Terutama Kemudian Juga Mampu Memahami Makna Hadis Nah Ini CPL-nya Kemudian Dari sini Saya turunkan Secara umum CPMK-nya Jadi Kalau Saya bikin Apa Semacam Ya Fisik Jadi Menyelami Tradisi Dalam hal ini Berarti Kalam Klasik Nah Kemudian Menghadapi Tantangan Kontemporer Ilmu Kalam Nah Dari sini Kemudian Saya turunkan Dari CPMK-1 Sampai Oh itu Di si Sub-CPMK Nantinya Nah Nah Ini dia Menjelaskan Pengertian Sejarah Metode Tujuan Dan Seturnya Ilmu Kalam Ini Berkaitan Dengan Dasar-dasar Ini Kemudian Ciri-ciri Atau Pendapat Mazhab Dalam Ilmu Kalam Masih sama Masih Pengetahuan Dasar Kemudian Menilai Kualitas Atau Maaf Saya Dibawa Sudah Saya Ganti Autentisitas Nah Ini Berkaitan Dengan CPL Yang pertama Ini Penyajian Autentisitas Matan Hadis Kemudian Menganalisis Dan Menanggapi Tantangan Kontemporer Dalam Ilmu Kalam Ini Berkaitan Dengan Yang ini Mampu Menerapkan Pemikiran Logis Dan Seterusnya Dari CPL 3C Ini C1 Kemudian Melaksanakan Riset Kecil Yang Difokuskan Pada Autentisitas Matan Hadis Dan Kandungannya Ini Berkenaan Dengan Mampu Memahami Matan Hadis CPL 3C Dengan CPL 3A Karena Disini Ada Penyajian Autentisitas Matan Hadis Nah Jadi Bisa Dibilang Matan Kuliah Ini Sekali lagi Karena Ini Memang Ilmu Kalam Tetapi Karena Di Prodi Hadis Jadi Saya Semacam Campuran Kalam Di Ini Ini Dia Materinya Pengertian Sejarah Metode Dan Tujuan Tema 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 Ini Saya Breakdown Lagi Di Materi Ada Empat Tema Nah Kemudian Menjelaskan Pendapat Masjab Di Dalam Tema Tema Ini Kemudian Ada Juga Melaksanakan Riset Kecil Mengenai Autentis Matan Hadis Yang Sudah Saya Sedihkan Jadi Saya Anggap Itu Sebagai Problem Jadi Ada Matan Hadis Masalahnya Adalah Hadis Ini Apakah Kualitasnya Apa Apakah Dia Sohid Waif Begitu Saya Minta Masiswa Untuk Memecahkan Masalah Itu Nah Jadi Nah Kemudian Itu Pertama Autentisitasnya Kemudian Riset Mengenai Kandungan Hadisnya Mengenai Maknanya Kalau Tadi Baru Autentisitasnya Nah Sekarang Mengenai Kandungannya Kemudian Hasil Dari Melaksanakan Riset Ini Adalah Penilaian Atau Menilai Autentisitas Kemudian Riset Mengenai Kandungan Hadis Ini Hasilnya Adalah Memahami Kandungan Hadis Secara Logis Kritik Dan Sitematis Dalam Kaitan Dengan Ilmu Kalam Nah Kemudian Ini Yang Bagian Dua Tadi Menjelaskan Tantangan Kontemporer Dalam Ilmu Kalam Kemudian Menganalisisnya Kemudian Menanggapinya Berdasarkan Ilmu Kalam Nah Ini Dia Kemudian Saya Turunkan Dalam Bentuk Apa Materinya Nah Ini Dia Tema-tema Yang Saya Maksud Tadi Ada Empat Tema Besar Kemudian Saya Luangkan Waktu Untuk Riset Nah Hadis Dan Ilmu Kalam Kemudian Ini Nanti Mahasiswa Mempresentasikan Hasil Riset Di 6-9 Kemudian Ini Ada Tantangan Kontemporernya Terhadap Ilmu Kalam Kemudian Saya Beri Waktu Lagi Untuk Riset Mengenai Kalam Dan Kontemporer Dan Disini Nanti Mahasiswa Presentasi Lagi Hasil Apa Hasil Risetnya Ya Mohon Selain Materi Terus Apa Lagi Tadi Terutama Strategi Pembelajaran Dan Integrasinya Integrasi Apa Boleh Kalau Kalau Kajian kita Sudah Keislaman Atau Keagamaan Mungkin Ada Tarangkali Menemukan Kajian Keilmuan Yang Yang Relate Kalau ada Ya Pak Ya Atau Integrasi Boleh Juga Dengan Riset Atau Pengabdian Masyarakat Tarangkali Ada Bisa Diekspres Kalau Integrasi Keilmuan Karena Apa Ini Sudah Materi Keislaman Jadi Saya pikir Sudah Terintegrasi Nah Kemudian Kalau Dengan Riset Penelitian Integrasi Dengan Penelitian Saya kira Ini Mini Riset Tadi Tentang Organisitas Satis Dan Kandungannya Kemudian Ini Yang Saya Masih Ngarang-ngarang Ini Saya Belum Kebayang Karena Masih Kopas Tadi Jadi Saya Bilang Menyiapkan Modul Tentang Ilmu Hadis Dan Tentang Hadis Dan Ilmu Kalam Nah Kemudian Strategi Belajarnya Secara Umum Karena Di Sini Di Materi Ini Kalau Dua Dua Tiga Tiga Dan Empat Saya Tulis Di Sini Kemudian Nanti Ada Untuk Yang Riset Hadis Ini Strateginya Adalah Saya Menggunakan Problem Based Learning Jadi Matan Hadis Sebagai Problem Apa Autentitasnya Apa Kualitasnya Kemudian Bagaimana Hubungannya Dengan Kalau Saya Masih Ragu Ini Lebih Pas Ke Problem Based Learning Atau Discovery Atau Inquiry Karena Ini Kayaknya Tipis Tipis Nah Ini Dia Metodenya Kalau Yang Kolom Lima Ini Khusus Untuk Dading Jadi Saya Tulis PPT Dan Whatsapp Saja Begitu Nah Ini Dia Locker Untuk Yang Ini Dua Dan Seterusnya Dua Tiga Dan Empat Ini Locker Lagi Karena Disini Masih Saya Masih Bahan Baru Kemudian Yang Kelima Nanti Saat Mereka Reset Problem Based Learning Kemudian Saat Mereka Presentasi Pendekatan Interaktif Dan Seterusnya Nah Kemudian Untuk Evaluasi Itu Yang Di Belakang Nah Ini Dia Isi-isi Penilaian Atau Evaluasi Nah Jadi Untuk Sub-CPMK1 Sampai Sampai 8 Ini Masih UTS Dan Non-test Nah Tapi Nanti Di bagian Reset Mini-reset Itu Ada Ini Rubriknya Nah Kemudian Untuk CPMK 10 Eh maaf 11 Yang terkait Tentangan kontemporal Itu Tes UAS Dan Non-test Saya Kira Demikian Dari Saya Saya Tutup Dulu Pak Ya Baik Pak Wawan Ini Luar biasa Ya Apa Namanya Mata Kuliah Ilmu Kalam Ya Saya Kira Mata Kuliah Yang Cukup Berat Untuk Di Desain Gak Sederhana Mungkin Nanti Terkait Dengan CPL CPL Itu Karena Kita Ini Apa Namanya Menuju Pada Keseriusan Untuk penerapan Pengaplikasian MBKM Itu Disepakati Pendekatan Yang dipakai Adalah Outcome Based Learning Jadi Itu Cirinya Adalah Mengarah Kepada Apa Namanya Profil Lulusan Dengan Begitu Nanti Memang Setiap Produce Sepertinya Memang Apa Namanya Kali Ini Saat Ini Sedang Serius Untuk Masing-masing Mereview Seperti Apakah Capaian Pembelajaran Lulusannya Nah Untuk Karakteristik Utama Dari MBKM Ini Outcome Based Learning Itu Lebih Terintegrasi Sebenarnya Jadi Antara Ramah Kognitif Afektif Kemudian Psikomotorik Itu Sudah Terintegrasi Ini Bedanya Dengan Kurikulum Sebelumnya Yang Berbasis Kompetensi Misalnya Pada KKNI Itu Memang Masih Memisahkan Secara Eksplisit Mana Yang Kognitif Mana Yang Afektif Dan Mana Yang Psikomotorik Mungkin Ini Yang Menjadi Catatan Pertama Dan Ini Tentu Tidak Hanya Apa Namanya Pak Wawan Yang Memikirkan Tapi Nanti Ini Adalah Urusan Dari Rudy Masing-masing Jadi Nanti Kita Coba Ditindak Lanjuti Pak Wawan Dengan CPE Yang Telah Disusun Oleh Rudy Dimaksud Itu Yang Pertama Tapi Secara Umum Pak Wawan Sudah Sudah Mengasihkan Satu Satu Format RPS Yang Yang Apa Insyaallah Standar Itu yang pertama Lalu yang Kedua Kemarin ada Diskusi Pak Wawan Bahwa Bagaimana Kita Mengintegrasikan Antara Keilmuan Dan Keislaman Itu Bisa Sudut Pandangnya Dibolak-balik Misalnya Kalau Teman Yang Mengampu Mata Kuliah Ilmu Umum Misalnya Apakah Itu Sain Apakah Ilmu Kealaman Atau Ilmu Sosial Itu Bagaimana Diintegrasikan Dengan Keislamanya Di sisi Lain Kalau Mata Kuliah Yang diampu Adalah Mata Kuliah Yang Substansinya Adalah Keislaman Itu Bagaimana Kemudian Sedapat Mungkin Diintegrasikan Dengan Temuan Temuan Sain Modern Itu Ini Diskusi Jadi Ini Mungkin Ini Menjadi Rekomendasi Kita Untuk Lebih Kedepannya Barangkali Memikirkan Seperti Apa Integrasi Yang Kita Sasar Itu Catatan Kedua Lalu Untuk Catatan Ketika Menarik Ketika Saya Mengaji BPM Ketika Ikut Menulis Di Studia Islam Itu Teman Teman Di BPM Memang Benar Benar Lebih Mengeksplorasi Bagaimana Konsep Konsep Islam Itu Di Diwujudkan Lalu Diobservasi Lalu Di Reset Pada Konteks Fenomena Empirik Nah Dari Sini Ini Apa Namanya Sekedar Catatan Barangkali Bisa Kalau Nanti Dalam Mata Kuliah Ilmu Kalam Ini Ada Poin Poin Dimana Konseptualnya Memungkinkan Untuk Misalnya Misalnya Dikaitkan Dengan Fenomena Kontekstualnya Jadi Misalnya Ada Masalah Disitu Kemudian Kita Pilih Satu Tema Atau Lebih Mungkin Satu Juga Cukup Kita Kembangkan Model Problem Based Learning Misalnya Mungkin Kalau Itu Bisa Dilakan Akan Memiliki Data Sendiri Jadi Kita Coba Misalnya Munculkan Kita Pakai Model Belajar Berbasis Masalah Dimana Ada Kesenjangan Antara Konsepnya Dengan Konteksnya Itu Mungkin Saya Kira Sesuatu Yang Menarik Untuk Dicoba Terakhir Mungkin Catatan Buat Pak Awan Ini Hanya Catatan Jadi Tidak Mengurangi Pukul Dari RPS Yang Telah Di Hasekan Pak Awan Untuk Evaluasi Mungkin Poin Besarnya Nanti Termasuk Saya Belum Selesai Ini Saya Lebih Fokus Mengembangkan Surudi Awal Prodi Kemarin Jadi Saya Juga Belum Bisa Menghasilkan Rubrik Atau Bahkan Format Penilaian Dalam Arti Apakah Nanti Tes Apakah Non-tes Kalau Non-tes Rubriknya Seperti Apa Kalau Tes Kita Mau Pilih Soal Dengan Jenis Seperti Apa Mungkin Nanti Poin Itu Saya Kira Menjadi PR Bersama Kita Bukan Suma Pak Awan Termasuk Saya Jadi Singkat Kata Untuk Apa Untuk Hasil RPS Yang Telah Bawa Sajikan Saya Kira Ini Perlu Diapresiasi Luar Biasa Jadi Kali Ini Sepirin Saya Sepirin Kita Bersama Saya Kira Kita Sedang Merayakan Sampaian Kita Karena Memang MDKM Kan Kita Tahu Sesuatu Yang Baru Yang Baru Dan Kita Semua Baru Memulai Tetapi Saya Memulainya Agak Lebih Awal Karena Memang Kebetulan Sering Ketemu Dan Disusir Dengan Teman-teman Yang Dulunya Aktif Di Badan Standar Nasional Pendidikan Jadi Semata-matanya Sedikit Lebih Awal Walaupun Tidak Berarti Itu Telah Paham Betul Jadi Pahawan Terima Kasih Insyaallah Barangkali Ada Kembalikan Pak Dari Cahatan Yang Tadi Saya Sampaikan Iya Saya Baru Terpikir Itu Tadi Yang Bolak Balik Sebenarnya Bisa Juga Dari Ilmu Kalam Dengan Saya Ini Yang Saya Tulis Saya Baru Terpikir Juga Oke Oke Terima 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 Sama Sama Pak Pahawan Salam Semoga Sukses Baik Pak Pahawan Selanjutnya Mungkin Tadi Saya sudah Sebut Penasaran Dengan Bus Robi Sugara Kita Cek Apakah Sudah Hadir Baru Baru Datang Biasa Biasa Ini Prosesnya Waduh Luar Biasa Sampai Memancing Itu Berarti Biasa Biasa Sampai Biasa Inspirasi Kemarin Biar Agak Kelihatan Drama Drama Dikit Mesti Mumet Juga Ternyata Oke Siap Ini Buka Oke Langsung Dimulai Pak Pak Silahkan Terima kasih Atas Waktunya Ini Sebenarnya Banyak Juga Yang Belum Paham Tapi Saya Kira Akan Langsung Saya Tanyakan Ketika Apa Namanya Penjelasan Sekarang Ini Kaper Saya Kira Enggak Perlu Dibahas Validasi Juga Dibuat Sendiri Disetuju Sendiri Juga Ini Terus Nah Ini Ini Juga Sama Saya Cuma Copy Paste Hanya Memindahkan Menggantikan Saja Dan Mata Kuliah Kodenya Lupa Saya Belum Masukkan Ini Di Semester Lima Mata Kuliah Ini Di Di Ampuk Sekarang Semester Ganjil Kemudian Ada Empat Yang Saya Masukkan Dari Apa CPL Memang Begini Jadi Kodenya Itu S Itu Sikap K Untuk Kemampuan Umum P Itu Pengetahuan Kalau K Itu Kemampuan Kususus Ini Juga Sama Tadi Saya Kira Pak Kaya Arief Masalahnya Misalkan Tiba-tiba Ada dosen Ketika Saya Share CPL Di Kurikulum Prodi Itu Ini Kenapa Kok Begini Bunyinya Siapa Yang Menyepakati Kok Kita Tidak Dilibatkan Saya Sendiri Juga Saya Prodi Juga Baru Tahu Juga Saya Bilang Itu Tapi Sebenarnya Kita Juga Mengadopsi Dari Asosiasi Sebenarnya Tetapi Saya Kira Sebelumnya Saya Tidak Terlalu Terlibat Banyak Bagaimana Proses Kemudian CPL Di Prodi Hai Itu Muncul Pertama Menghargai Kanekar Agama Budaya Pandangan Agama Dan Kepercayaan Setelah Pendapat Atau Temuan Orisinal Orang Lain Kemudian Pemikiran Pemikiran Logis Kritis Dan Inovatif Dalam Konteks Pengembangan Atau Implementasi Pengetahuan Dan Teknologi Yang Nilai Human Sementara Hai Sendiri Sebenarnya Ininya Ke Sosial Meskipun Sebenarnya Materi-materinya Banyak Sekali Di Ilmu Politik Memiliki Wawasan Hubungan Internasional Yang Kuat Terutama Berkaitan Dengan Islam Dan Politik Di Dunia Islam Terus Menguasai Suisum Mutakhir Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional Termasuk Dinamika Yang Terjadi Tingkat Regional Maupun Global CPMK Cuma Tiga Yang Saya Masukkan Karena Semakin Banyak Menurut Saya CPMK Dimasukkan Itu Semakin Banyak Pembahasannya Jadi Minimalis Sengaja Saya Masukkan Pertama Memahami Pengertian Keamanan Internasional Dalam Perspektif Teori-teori Di AI Ini Juga Ada CPL Satu Dimasukkan Kemudian CPL Dua Kemampuan Satu CPMK Dua Memahami Dan Membedakan Ancaman Dan Konsep Dasar Keamanan Internasional Yang Bersifat Tradisional Dan Non Tradisional Beserta Bentuk Dan Contoh-contohnya Yang Sifat Tradisional Itu Bentuknya Kayak Model-model Keamanan Tapi Menggunakan Militer Aspek-aspeknya Militer Yang Non Tradisional Itu Yang Non Militer Kadang Disebut Sebagai Militer Security Atau Non Militer Security Yang Non Tradisional Memahami Perkembangan Dunia Islam Dan Keamanan Internasional Jadi Saya Coba Berusaha Memasukkan Perkembangan Dunia Islam Dalam Keamanan Internasional Karena Ada Buku Yang Cukup Menarik Setelah Peristiwa 11 September 2001 Perangan Teroris Itu Ada Judul Buku Namanya Jihad Dan Keamanan Internasional Jihad Dan Internasional Security Dimana Para Praktisi Menilai Bahwa Jihad Itu Sebagai Ancaman Keamanan Internasional Kemudian Sub-CPMK Itu Saya Kembangkan Dari CPMK Sesuai Dengan Materi Yang Saya Pahami Dari Arif Dan Sebelumnya Juga Jadi Di CPMK 1 Dan 2 Itu Ngambil Dari CPMK 1 Semuanya Memahami Pengertian Keamanan Internasional Memahami Keamanan Internasional Dalam Perspektif Terutihai Memahami Pengertian Ancaman Keamanan Dalam Kajian Keamanan Internasional Memahami Membedakan Dan Menganalisis Jenis Bentuk Keamanan Internasional Yang Bersifat Tradisional Dan Non-tradisional Kemudian Memahami Pengertian Kerjasama Keamanan Yang Bersifat Tradisional Dan Non-tradisional Jadi Ada Bentuk-bentuknya Kemudian Ada Kerjasama Keamanan Itu Kerjasama Keamanan Dilakukan oleh Negara Biasanya Kemudian Memahami Dan Menganalisis Bentuk-bentuk Kerjasama Keamanan Internasional Bersifat Tradisional Dan Non-tradisional Kemudian Sub-CPMK7 Memahami Membedakan Dan Menganalisis Peran Negara Dan Non-negara Dalam Keamanan Internasional Mereka Punya Kontribusi Apa Sebenarnya Dalam Keamanan Internasional Sub-CPMK8 Memahami Perkembangan Dunia Islam Dalam Keamanan Internasional Sub-CPMK9 Memahami Ancaman Dunia Islam Terhadap Keamanan Internasional Kemudian Deskripsi Singkatnya Mata Kuliah ini Merupakan Penguatan Kompetensi Profesional Pada Rumpun Ilmu Internasional Jadi Ini Mata Kuliah Inti Di ProDHI Khususnya Membahas Tentang Kerjasama Keamanan Internasional Yang Bersifat Tradisional Biteria Security Ataupun Non-tradisional Biteria Security Oleh Karena Itu Dalam Pembahasan Mata Kuliah ini Menjelaskan Mengidentifikasi Dan Kediskusikan Pengetahuan Tentang Sejarah Kemunculan Istilah Keamanan Internasional Dalam Bintung Kehutungan Internasional Definisi Dan Konsep Keamanan Internasional Dalam Kajian HI Isu-isu Keamanan Internasional Sebelum Perang Dingin Dan Pasca Perang Dunia Kedua Seperti Model Kerjasama Keamanan Bersifat Tradisional Kayak NATO Itu Model Kerjasama Keamanan Yang Bersifat Tradisional Non Tradisional Kayak Model Kerjasama Penanganan Covid Bercan Alam Human Trafficking Itu Non Tradisional Ancaman Keaman Internasional Jihad Dan Ancaman Keaman Internasional Perang Negara Dalam Keaman Internasional Perang Non Negara Dalam Keaman Internasional Lanskap Masyarakat Dan Negara Muslim Sebenarnya Saya Masukkan Dari Materi Bateri Kuliah Saya Nggak Tahu Mungkin Juga Parib Mungkin Oh Ini Kayaknya Perlu Lain Gitu Senang Kalau Misalkan Apa Dikasih Masukan Jadi Kayak Model Sistematikanya Dari Pemahaman Di Atas Masiswa Mampu Ini Saya Kopipaste Dari Punya Parib Yang Apa Masih Mampu Membedakan Dan Menganalisis Susu Kaman Tradisional Non Tradisional Kegiatan Pergian Dengan Dengan Menggunakan Model PJBL Saya Juga Kadang Ingat Kadang Enggak Tapi Kalau Untuk Memastikan PJBL Saya Buka Lagi Google Jujur Saja Model PBL Invent Learning Discovery Learning Dengan Pendekatan Operatif Dan Kolaboratif Sedangkan Metode Yang Digunakan Penugasan Tanya Jawab Diskusi Dan Presentasi Nah Integrasi Keilmuan Setelah Saya Menyerap Apa Misalkan Mas Wawan Share Apa Ayat Al-Quran Itu Ternyata Sering Dipakai Oleh Kelompok-kelompok Teroris Di Indonesia Untuk Kegiatan Idad Idad Itu Pelatihan Militer Jadi Orang Muslim Harus Punya Jadi Di Ayat Itu Sebenarnya Itu Merasa Bahwa Istilahnya Itu Apa Saya Lupa Dalam Istilah Pertahanan Itu Jadi Sebelum Mereka Menyerang Kita Terus Serang Duluan Gaya-gaya Amerika Gaya-gaya Israel Nah itu Ayat Itu Sebenarnya Modelnya Kurang lebih Begitu Tapi Saya memang Kayaknya Ini harus Susus Jadi Saya Belum Berani Mencantumkan Itu Karena Saya harus Karena Ayat-ayat Itu Sering Digunakan Oleh Kelompok-kelompok Teroris Gimana Mendudukan Antara Ayat-ayat Jihad Kata Siapa K.I. Jamil Itu Di dalam Mata Kuliah Apa Keamanan Internasional Ini Jadi Saya Belum Tuntah Juga Makanya Saya Masukkan Ayat Aduhan Aja 51 Sungguhnya Orang-orang Yang bertakwa Berada Dalam Tempat Yang aman Nah Ini Yang Takwa Yang dimaksud Apa Kira-kira Nah Di Di H.I. Sendiri Sebenarnya Yang Dominant Teorinya Itu Ada Realisme Dua Sebenarnya Realisme Dan Liberalisme Meskipun Sekarang Berkembang Ada Konstruktisme Dan Aliran Aliran Lain Yang Sungguhnya Sebenarnya Juga Mengacu Kepada Tiga Aliran Besar Itu Di Realisme Misalkan Bahwa Keamanan Suatu Wilayah Bisa Didapatkan Ketika Negara Tetap Mempertahankan Kekuatan Ekonomi Dan Militer Jadi Ketika Kita Kuat Maka Orang Lain Itu Kemungkinan Tidak Akan Negara Lain Tidak Akan Menyerang Tapi Yang Non Negara Belum Tentu Kasus Teroris Misalkan Itu Kan Kita Sebut Di Akron Nasional Itu Non Set Itu Kan Non Kaida Tapi Menyerang Sistem Pertahanan Amerika Dan Itu Lewat Lewat Udara Ininya Jadi Belum Tentu Sebenarnya Dalam Konteks Yang Liberalisme Itu Kuat Belum Tentu Negara Itu Kalaupun Tidak Negara Yang Menyerang Negara Kita Bisa Jadi Kelompok Yang Negara Yang Saya Sebut Di Atas Sebagai Kelompok Yang Apa Sistem Keamanan Yang Non Tradisional Jadi Bentuknya Banyak Sekali Nah Sementara Dalam Perspektif Liberalisme Keamanan Bisa Didapatkan Dengan Cara Kerjasama Yang Memungkinkan Antara Negara Tidak Saling Menyerang Jadi Kalau Di Ayat Al-Quran Tadi Bertakwa Maka Kita Berada Dalam Tempat Yang Aman Jadi Kalau Suatu Negara Belum Amat Itu Berarti Penduduknya Belum Bertakwa Penafsiran Liberal Saya Kira-kira Lebih Begitu Nah Direaliskan Jadi Harus Kekuatkan Ekonomi Kekuatkan Militer Bahkan Negara Itu Akan Aman Di Liberalisme Harus Kerjasama Antar Negara Maka Negara Lain Karena Akan Tercipta Saling Ketergantungan Itu Tidak Akan Saling Menyerang Itunya Kemungkinan Kayak Misalkan Sekarang Saya Nggak Mungkin Akan Menyerang Pak Arief Pak Dokter Arief Karena Dia Powernya Jauh Lebih Tinggi Jadi Nggak Mungkin Dalam Kondisi Apapun Saya Nggak Akan Mungkin Menyerang Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Kurang Lebih Begitulah Karena Powernya Itu Saat Ini Lebih Jauh Lebih Besar Daripada Kita Sebagai Peserta Nggak Tahu Kalau Sudah Nilainya Keluar Itu Lain Kemudian Itu Integrasi Kiliman Keislaman Nah Integrasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Ini Juga Belum Tuntas Saya Tapi Memang RPS Ini Terus Terang Jujur Menyadarkan Saya Secara Pibadi Oh Iya Juga Bahwa Penelitian Penelitian Kita Selama Ini Ternyata Belum Digerakan Belum Diarahkan Kepada Mata Kuliah Yang Kita Ajar Itu Hikmah Yang Saya Ini Kan Saya Serius Kemudian Saya Memahami RPS Ini Meskipun Ada Beberapa Yang Tentunya Banyak Yang Disini Saya Menyadari Ternyata Harusnya Riset-riset Saya Artikel-artikel Jurnal Itu Men-support Dari Apa Yang Sedang Saya Ajar Supaya Apa Jadi Kelihatan Integrasi Penelitian Penghapian Meskipun Saya Kira Ada Banyak Dari Artikel-artikel Jurnal Saya Masukkan Satu Aja Ini Bukunya J.O. Sandel Tahun 2016 Jihad And International Security Bagaimana Dia Menceritakan Tentang Konsep Jihad Yang Kemudian Di Ambil Alih Oleh Osama Bin Laden Dan Dia Juga Kemudian Apa Mengkonteksualisasikan Yang Kemudian Bisa Menyebar Ke Hampir Seperti Pandemi Keseluruh Negara-negara Yang Ada Komunitas Muslimnya Disitu Menjadi Sebagai Spirit Sebuah Perlawanan Perlawanan Terhadap Demokrasi Perlawanan Terhadap Hukum-hukum Yang Menurut Mereka Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Ditentukan Oleh Tuhan Ini Sebenarnya Agak mirip Dengan Dulu Gerakan Nasionalisme Dimana Isunya Adalah Nation Set Tetapi Yang Jihad ini Karena konsepnya Konsep yang Tradisional Sehingga Hanya Orang-orang Islam Saja Yang Kemudian Kalau Nasionalisme Itu kan Di Luar Batasan Itu Ini Juga Saya Baru Masukin Satu Ini Juga Saya Belum Mengerti Betul Konteks Integrasi Penelitian Pengabdian Masyarakatnya Kemudian Moderasi Beragama Itu Saya Memahami Sangat Segerhana Ketika Ada Sub-sub Dari Pembahasan Itu Memasukkan Isu-isu Islam Nah Disitu Kita Berusaha Meng-counter Misalnya Jihad Islam Gak Gitu Nah Itu Sebenarnya Masukan Muatan Moderasinya Menurut saya Itu disitu Ininya Jadi Saya Memahaminya Begitu Tapi Nanti Mohon Dikoreksi Kemudian Bahan Kajian Materi Pembelajaran Ada 13 Yang Saya Masukkan Karena Memotong Satu Untuk Kontrak Belajar Perkenalan Kedua UTS Yang ketiga UAS Jadi Total Sebenarnya 16 Harusnya Materi Pembelajaran Pertama Bahas Soal Sejarah Kemunculan Istilah Keamanan Internasional Ilmu Hukuman Internasional Biasanya Di awal Pertemuan Saya selalu Bercerita Tentang Epistemologi Matakuliahnya Jadi Sebenarnya Apa sih Epistemologi Dari Dan Kemudian Bagaimana Ini bisa Diakui Di dalam Dunia Akademik Karena Saya kira Sebuah Konsep Itu juga Enggak Gampang Untuk Bisa Direkognisi Dimasukkan Kedalam Mata Kuliah Nah Itu Biasanya Di Sejarah Kemunculan Istilah Itu Saya Selalu Tiap Mata Kuliah Apapun Saya Masukkan Ke situ Sebenarnya Harusnya Relate Ke CPL CPL Yang CPMK Yang Akan Di Inikan Tapi Saya Enggak Ngelihatnya Tidak Terlalu Sinkron Banget Definisi Dan Konsep Keamanan Karena Penting Banget Ini Juga Misalkan Di Definisi Juga Ada Perbedaan Tentang Konsep Konsep Dasar Tentang Keamanan Konsep Keamanan Kemudian Juga Dikaitkan Dengan Hubungan Internasional Isu Isu Keamanan Ketiga Isu Sukaman Internasional Sebelum Perang Dingin Kenapa Misalkan Membahas Soal Sebelum Perang Dingin Di sebelum Perang Dingin Itu Ada Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua Nah Kalau Waktunya Agak Banyak Biasanya Saya Ngelantur Sampai Ke Perang Salib Kemudian Muncul Perang Perang Atau Yang Lebih Dasar Lagi Perang Waktu Jaman Yunani Kuno Itu Misalkan Orang Itu Cuma Dulu Itu Orang Berantem Gelut Jadi Pakai Tangan Kosong Kemudian Nambah Lagi Supaya Lebih Lebih Bisa Memenangkan Pertarungan Ada Batu Ada Kayu Dan Lain Sebagian Sampai Kemudian Era Modern Itu Ditemukan Nuklir Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua Jadi Saya Bahas Isu Isu Keamanan Di Situ Kemudian Yang Keempat Isu Keamanan Internasional Pasca Perang Dunia Kedua Sebenarnya Masuk Ke Perang Dingin Setelah Perang Dunia Kedua Itu Kan Perang Dingin Sebenarnya Setelah Perang Dingin Itu Dipotong Sama Perang Melawan Teroris Disitu Sebenarnya Saya belum Memasukkan Apa Namanya Samuel Huntington Jadi Penting Banget Ketika Pasca Perang Dunia Kedua Itu Bukunya Huntington Bukunya Francis Pukuyama Karena Menurut dia Setelah Perang Apa Perang Dunia Kedua Perang Dingin Bahkan Setelah Amerika Memenangkan Perang Dingin Itu Dia Sebut The end Of Francis Pukuyama The end Of History Jadi Sejarah Itu Sudah Selesai Demokrasi Yang Memenangkan Kapitalisme Yang Menangkan Pertarung Kalaupun Ada Itu Perlawanan Hanya Akan Dilakukan Dari Ideologi Ideologi Klasik Salah Satunya Agama Yang Kemudian Memahami Konflik Itu Dari Benturan Antara Peradaban Yang Dia Sebut Mewakili Peradaban Kuno Rusia Modern Barat Kemudian India Cina Jepang Dia Masih Berdebat Apakah Dia Tersendiri Atau Dia Bagian Dari Cina Sama Islam Nah Peradaban Nusantara Itu Tidak Ada Di Dalam Huntington Mungkin Juga Masuk Ke Islam Nah Pertarungannya Juga Islam Jadi Kita Sebenarnya Bagian Dari Peradaban Islam Kemudian Mengenal Keamanan Bersifat Tradisional Disitu Model-modelnya Itu Sebenarnya Lebih Sederhana Itu Karena Saya Juga Mengampu Mata Kuliah Lain Yang Itu Nama Mata Kuliah Pengkajian Strategik Nah Biasanya Yang Materi Lima Itu Dikembangkan Di Mata Kuliah Relate Sama Mata Kuliah Lain Pengkajian Strategik Jadi Bahas Soal Perang Militer Definisi Perang Militer Strategik Perang Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang Kenal Mengenal Keamanan Bersifat Non Tradisional Jadi Yang Keamanan Bersifat Tradisional Itu Aktor Negara Pelakunya Negara Yang Non Tradisional Itu Pelakunya Itu Non Negara Dan Termasuk Bencana Alam COVID Kemarin Itu Keamanan Yang Bersifat Non Tradisional Teroris Sebenarnya Dia Pakai Senjata Karena Aktor Yang Non Set Dia Masuk Ke Non Tradisional Human Trafficking Kemudian Cyber Itu Masuk Ke Jenis Keamanan Yang Bersifat Non Tradisional Kemudian Ancaman Keamanan Internasional Jadi Kita Juga Mengenal Keamanan Tapi Ancaman Apa Itu Ancaman Keamanan Kemudian Delapan Jihad Dan Ancaman Keamanan Internasional Terus Bahas Soal Kerjasama Keamanan Tradisional Di Materi 9 Kerjasama Kerjasama Kayak NATO Dulu Sebenarnya Di ASEAN Ada SETO Jadi Aliansi Keamanan Yang Dibikin Oleh Filipin Yang Filipin Malaysia Ada Ada Kira-Kira Kira-Kira Empat Tapi Tidak Termasuk Indonesia Tapi Itu Pun Bubar Jadi Aliansi Keamanan Itu Menghalau Komunis Masuk Ke Asia Tenggara NATO Salah Satunya Yang Model Kerjasama Keamanan Tradisional Yang Keamanan Non Tradisional Ada Banyak Yang Spesifik Soal Human Trafficking Narkoba Itu Juga Model Kerjasama Keamanan Non Tradisional Terus Peran Negara Dalam Keamanan Internasional Peran Non Negara Dalam Keamanan Internasional Nah Bedanya Tadi Yang Saya Sebutkan Tentang Teori-teori Dominan DI Realisme Dan Liberalisme Jadi Realis Itu Mengatakan Bahwa Negara Itu Adalah Aktor Satu-satunya Yang Berperan Di Dalam Hukuman Internasional Tapi Kalau Liberalisme Bahwa Negara Bukan Satu-satunya Ada Aktor- Aktor Lain Misalkan Private Company International Company NGO Kemudian Dan Lain Sebagainya Itu Masuk Bagian Dari Peran Non Negara Atau Non-state Di Dalam Kehubungan Internasional Kemudian Yang Ketiga Belas Saya Bahas Lanskap Negara-negara Muslim Dalam Keamanan Internasional Sederhananya Saya Bicara Soal Migrasi Dari Negara-negara Muslim Yang Berkonflik Itu Pasca Gelombang Yang Paling Dasyat Pasca 11 September Gelombang Teroris Itu Kemudian Dianggap Sebagai Berbahaya Populasi Muslim Apalagi Misalkan Di Di Piu Riset Institut Itu Dia Selalu Merilis Perkembangan Populasi Muslim Di Dunia Dia Sampai Kemudian Memprediksi 2050 Populasi Muslim Di Dunia Itu Tertinggi Teratas Amerika Bahkan Di 2050 Populasinya Nomor Kedua Dan Bagi Mereka Bagi Praktisi Keamanan Itu Mengancam Keamanan Internasional Dan Bahkan Ada Yang Lentuk Bayangkan Kalau Yang Besar Itu Kira-kira 50% Orang-orang Seperti Osama Bin Laden Misalkan Pemikiran Jihad Maka Dunia Ini Akan Chaos Kemudian Daftar Pustaka Ada Berapa Yang Belum Saya Masukkan Termasuk Saya Kira Huntington Sama Francis Pukuyama Di Pendukungnya Ini Buku-buku Babonnya Peter Hogue Ander Moran Bilbiam Dan Ini Buku-buku Yang Saya Kira Sering Dijumpai Kalau Belajar Tentang Keamanan Internasional International Security Studies Theory And Practice Kemudian Barry Busan Ini Juga Nabinya Atau Yang Sering Sekali Dikutip Kalau Membahas Tentang Keamanan Dia Menulis The Evolution Of International Security Studies Kemudian Edward Apologis Dia Bahas Soal Security Dan International Relations Kemudian Tulisannya Peter Hope Juga Ini Understanding Global Security Kadang Juga Kita Menyebut International Security Kadang Juga Menyebut Sebagai Global Security Global Itu Sudah Beyond Dari International Kajian Kemudian Yang Kelima Roger Curry And Trevor C. Salmon Ini Sebenarnya Kumpulan Tulisan Tapi Dia Membahas International Security In The Modern World Jadi Membahas Soal Isu-isu Yang Berkembang Di Dalam Dunia Persekuritian Ininya Kemudian Pendukungnya Ini Ada Beberapa Ininya Bisa langsung Lompat ke Strategi Atau Mode Yang Belajar Oke Nah Ini Oke Kontrakuliah Ini Saya Kira Nah Ini Justru Saya Mau Nanya Sebetarnya Kontrakuliah Kemudian Ini Juga Saya Coba Memahami Dari Template Yang Ada Nah Ini Kan Daring Disini Ada Daring Saya Gak Tahu Apakah Ini Sebuah Opsi Atau Bisa Mix Tatap Muka Dan Daring Tapi Faktanya Memang Faktanya Memang Bahwa Ketika Kita Melakukan Perkulian Itu Pasti Masiswanya Sudah Bikin Group Nah Itu Apakah Kita Masukkan Pak Saya Disebut Group Whatsapp Dan AIS Biasanya Tugas Tugas Itu Saya Menggunakan Apa Namanya AIS Meskipun Beberapa Dosen Menilai Berisiko Karena AISnya Sering Sering Step Atau Sering Apa Namanya Tapi Saya Sering Sekali Saya Selalu Absen Itu Meskipun Kadang Di Kelas Tidak Connect Internet Tapi Biasanya Di rumah Saya Apa Di Apa Dikonversikan Dari Absen Yang Konversional Ke K K Nah Ini Pemahaman Saya Begitu Jadi Bisa Mix Atau Bisa Gantian Pak Ini Ada Yang Khusus Daring Jadi Pindahkan Dari Tata Buka Daring Materi pembelajaran, yang saya pahami di sini ya materinya ya bahan PPT yang kita sediakan di pertama, kemudian pembentukan ketua kelas, itu kan di situ juga pembentukan ketua kelas juga kan bisa bagian dari materi, modelnya seperti apa sih pembentukan ketua, meskipun mereka juga saya kira sudah terbiasa banget, kontrak belajar di akan sebenarnya kan dibiasakan bahwa sebelum melakukan sesuatu itu, kita harus ada akannya, diterima atau tidak ada yang komplain atau enggak gitu meskipun rata-rata mahasiswa juga tidak bisa berbuat apa-apa dari kontrak belajar yang ditentukan oleh dosen, pembentukan kelompok, biasanya yang paling gampang, tapi kemarin saya kira di materi banyak banget metodenya ya, biasanya paling gampang itu hitung, ada kelompoknya bikin 5, ya hitung 1-5, tapi di pelatihan kemarin saya kira ada banyak modelnya, nah kalau di keamanan itu biasanya di materi saya itu, di mata kuliah saya itu itu nama kelompoknya disebutkan dari kerjasama, nama-nama kerjasama keamanan internasional biasanya atau nama-nama peristiwa penting di dalam keamanan yang sifatnya tradisional itu biasanya saya lakukan tetapi saya baru paham di pembelajaran RPSO ini ternyata juga bagian dari apa ya, pembelajaran gitu loh soal pembentukan ketua kelas, kontrak belajar gitu loh oh iya, jadi setelah setelah ini, setelah dari materi ini Pak Arief jujur saya juga akhirnya menyebutkan di kelas itu kenapa pembentukan ketua kelas penting dilakukan jadi, jadi saya harus saya declare gitu kontrak belajar juga saya declare pembentukan kelompok juga pada akhirnya saya declare nah ini masuknya di mana gitu kira-kira yang declare ini karena menurut saya meskipun terlihat biasa terlihat biasa-biasa saja kayak kayak pramugari nerangin ke kita naik pesawat soal SOP keamanan itu kan tapi tiap naik pesawat kan gak mungkin komplain saya sudah pernah dengerin ini gitu kan jadi dia cerita itu aja nah tapi menurut saya ini penting banget itu yang pertama nah yang kedua di materi kedua memahami membedakan dan menganalisis sejarah kemunculan isla keamanan penasional dalam ilmu hubungan internasional ini terkait dengan CPL 1 menjelaskan membedakan itulah saya kira ini gak perlu dihitungkan nah bentuk dan metode pembelajarannya ini saya sesuai dengan realitas saja jadi saya belum mengembangkan nanti mohon ada masukannya kiri-kiri kembangkannya di mana cerama biasanya saya pasti cerama diskusi interaktif diskusi interaktif itu yang saya maksud disini jadi ketika saya menerangkan itu mahasiswa boleh menjedak apa dari apa yang saya terangkan karena menurut saya ada beberapa orang yang punya tipe yang dia ketika ketemu ininya itu langsung nanya gitu loh jadi ketika nunggu saya cerama dulu jangan-jangan memang lupa meskipun dia bisa biasanya dicatut tapi saya menghargai ada orang-orang kayak seperti itu dan tanya-jawab disitu nah ini juga ini Pak Dr. Arief jadi biasanya itu kan saya tiap apa pertemuan itu ada di checklist orang-orangnya ditanya gitu jadi misalnya pertemuan hari ini berapa nah ini kira-kira itu masuknya gimana gitu loh apa gitu masuk karena kan gak mungkin semuanya ditanya karena kelasnya juga besar ada sekitar 40-an nah itu gimana membahasakan itunya saya juga bingung tapi menurut saya sejak mengerti RPS oh ini penting juga akhirnya saya didorong punya template gitu loh template-nya untuk penilaian itu meskipun itu bisa ini ya di saya masukkan ke mana ke powerpoint ini siapa namanya terus kemudian jadi setiap kali ini saya sudah ada rekap kemudian pengugasan menyimak paparan dosen dan mengulang pemahaman yang telah disampaikan dosen nah ini juga ini yang baru nih saya jarang jarang sekali mengulang pemahaman yang telah disampaikan dosen kemarin saya kira Pak Arief apa namanya menyadarkan saya bahwa gimana kalau gak bisa paham kalau dia gak hafal apa yang disampaikan oh iya juga ya nah saya kadang-kadang terlalu menganggap mereka itu paham padahal ini penting banget jadi akhirnya saya spare waktu untuk yang perkulihan sekarang itu spare waktu beberapa menit itu untuk nanya meskipun gak semuanya tapi yang komodilnya tadi checklist nah ini juga gimana nah selebihnya saya kira sama kemudian saya akan langsung nah ini yang tadi kontes nah ini juga saya juga belum ngerti ini saya masukkan disini itu diskusi keaktifan dan maaf yang disampaikan oleh dosen nah tetapi kemarin saya lupa ini ada ada kriterianya misalkan kehadiran kan jelas gampang menilainya karena di absensi tapi keaktifan gitu kan itu itu juga saya akhirnya tertantang oh iya itu bagian dari ini ya saya sering melupakan tapi juga saya belum paham yang non-test nah yang darinya AIS dan grup WhatsApp terus ada yang ini lebihnya sama nah ini kemudian video video nah biasanya ada beberapa yang eh sorry ini memasukkan video biasanya saya sisipkan supaya tidak bosan itu nonton video biasanya ada film tapi biasanya ini juga film ini nya dimasukkan ke apa materi-materi itunya nah ini juga team-based projectnya yang kecil-kecilan dia membuat contoh ancaman internasional dan bentuk-bentuknya serta perbedaannya itu juga pun karena disisipkan dari cuma dibagi dari 150 menit biasanya gak cukup tapi kita ada eh ada grup grup ini eh kelompok grup nah misalkan ini nih di pertemuan ketujuh dan pertemuan ke sembilan setelah UTS ini ada presentasi dari eh apa kelompok eh mas dia jadi ada empat kelompok kemudian dia langsung eh apa membahas tentang eh apa keamanan eh internasional yang bersifat eh tradisional biasanya dia eh sharing dari eh apa eh satu kelompok sampai keempat itu membahas soal itu dan itu kita diskusikan di kelompok di sembilan juga begitu ya siap Pak Roby eh tertangkap ya ini titil kemudian singkat saja apa namanya evaluasinya seperti apa nah evaluasi oh di bawah ya oke ini juga sama kemarin juga juga di evaluasinya ini krisis penilaian ya ya betul nah disini ya nah ini juga kita ngasal aja sih sebenarnya kemarin yang ikutin ini waduh gimana nih ya ini tes TSU apa ya ini peta konsep saya juga ngerti konsep kiri-kiri kayak gimana ya ininya terus ini nah rubriknya sama ini ada video sebenarnya kita nilai jadi kita kalau ada video yang kita upload di di tiktok itu biasanya kualitas videonya kualitas scriptnya karena mereka menyerahkan scriptnya tuh kemudian kualitas penayangannya jumlah viewernya kita ini meskipun juga kadang ada pakai mesin tapi biasanya seiring dengan jumlah interaksi engage-nya itu engagement-nya itu biasanya saya nilai itu ininya kira-kira karena tapi juga saya bilang harus ada hashtag win-nya itu kan buat nambah hashtag win di di media kebayang kalau ada ribuan mahasiswa ada videonya itu di posting setiap semester ada hashtag masing-masing prodi-nya dan fakultas dan win-nya saya kira juga itu bisa menguasai kalah lah fakultas-fakultas kalau bisa hashtag-nya terbaik itu win-jakarta itu saya main di situ baik Pak Robi menarik ya ini sangat diberi bahkan kita memperoleh substansi baru bagi saya ini baru karena keaman internasional tapi boleh ke atas Pak Robi ke CPL jadi untuk CPL mungkin untuk semuanya CPL itu tidak 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 harus semuanya di apa dipilih dan di apa ditaruh di situ mungkin dipilih saja yang memang pandangan substansi pedagogi materi subjek substansi bahan ajar yang akan kita apa formulasi Pak Robi jadi misalnya kalau nanti ada CPL berapa yang kira-kira tidak relevan itu mungkin tidak tidak harus kita pasang di situ kira-kira itu cari-kira saya kira ini dari CPL 1, 2, 3, 4 memang tentu ada dua atau lebih yang relevan yang relate dengan pedagogi materi subjek tetapi ada yang kelihatannya tidak relevan jadi tidak harus semuanya dipilih di situ itu yang pertama lalu yang kedua mungkin ke kata kerja operasional jadi kadang-kadang kita perlu membedakan antara level kognitif misalnya mengingat memahami gitu ya kemudian mengaplikasi menganalisis mengevaluasi dan mengkreasi itu adalah level kognitif yang kadang-kadang untuk mengukurnya itu perlu kata kerja operasional nah kata kerja operasional nanti akan sasir ke grup insya Allah kata kerja operasional itu sifatnya aktif dan bisa diukur misalnya kalau kita ingin mengukur mahasiswa itu memiliki pengetahuan memiliki ingatan atau memiliki semacam pemahaman maka kita bisa melihat dari bagaimana mereka bisa mendeskripsikan jadi kata kerja operasional adalah menjelaskan mendeskripsikan misalnya itu contoh kemudian jadi sifatnya aktif tapi kalau memahami itu sesuatu yang sifatnya tidak operasional sehingga tidak diukur kecuali dengan membayangkan bahwa peserta didi atau wiswa itu aktif dan kita bisa melihat dan bisa mengukurnya kira-kira begitu mangkut-mangkut kalau ini sudah paham itu ya mangkut-mangkut sudah paham jadi menjelaskan itu ya oke kalau bisa menjelaskan bisa membedakan bisa mempraktikan itu kan memang terukur apakah melalui lisan atau tulisan jadi itu nanti insya Allah saya share nanti kata kerja operasional sesuai dengan level kognitifnya begitu ya saya tertarik dan setuju dengan moderasi yang Pak Ruby bangun saya kira saya pas sekali dan saya lihat Pak Ruby pakarnya di apa di moderasi ya jadi saya kira kita bisa refer mode yang Pak Ruby kembangkan tetapi untuk integrasi penelitian memang kalau kita punya banyak riset pribadi ya dalam arti dosen pengampu memiliki banyak riset yang dipublikasi saya kira itulah yang kita prioritaskan untuk dihadirkan diintegrasikan dengan kuliah kita sebagai bahan ajat bahan telah saya kira sebelum kita menggunakan tulisan pihak lain kita utamakan diri sendiri kemudian kolega terdekat memang kalau di BKB itu diutamakan yang di interdial kodi itu nanti bisa expose produktivitas kita saya kira menarik disitu terakhir mungkin kalau kan di atas kita udah pilih ya apakah kalau yang disarankan problem based learning project based learning inquiry learning discovery learning meskipun itu kita terbuka untuk menggunakan model lainnya kalau kita pakai apa namanya konsepnya konsep filsafat konstruktivisme pendidikan itu ya misalnya ini salah satu pengembangnya adalah Lev Vygotsky itu konstruktivisme sosial itu cara pandangnya bahwa mahasiswa atau peserta didik itu akan lebih mudah memahami suatu pengetahuan kalau dia berkolaborasi jadi namanya konstruktivisme sosial maka nanti ini terkait dengan tadi yang Pak Roby tulis di rubrik tadi di apa di kolom-kolom ada kelompok dan lain-lain itu merefer kepada cara pandangnya Lev Vygotsky tetapi kalau nanti ada poin-poin yang sifatnya personal kan ada materi yang bisa didekati secara personal misalnya dengan bacaan bacaannya Francis Kukuyama tadi misalnya atau Samuel Huntington tadi kalau kita memang akan memberikan chapter report yang sifatnya personal maka kita merefer pada pandangannya Jane Biase misalnya itu mengatakan bahwa seseorang bisa lebih efektif apa namanya mengkonstruksi pengetahuan dengan pendagatan personal jadi nanti itu semuanya berarti ada referensinya saya kira Pak Robby selamat dalam tidak kenap satu pekan menghasilkan satu ini kan format baru saya juga baru jadi nanti setelah ini sama-sama saya juga masih memperbaiki Pak Robby saya masih lemah juga tadi di kampus sampai pada maghrib baru pulang itu kita sedang mengkonstruksi rubrik seperti apa yang mau kita pakai kalau kita mengukur melakukan penilaian dengan non-test itu ternyata ada rubriknya bahkan rubrik itu bisa kita dekati dengan menggunakan apa namanya skala ligat misalnya setuju level setuju dan lain-lain jadi insyaallah itu nanti bisa kita pakai bersama-sama ya terima kasih Pak Robby semoga terus sehat dan sukses terima kasih Pak Yayi saran-sarannya iya iya selanjutnya mungkin karena waktu kita harus berkhidmat nanti Bapak Ibu eksposnya mungkin eksplorasi tentang apa materinya mungkin bisa di agak dipercepat maka saya minta tetangga prodis saya Ibu Faizah apakah masih stand-by Ibu Faizah ada Ibu Faizah ada ada lupa Bu Faizah di MP ya iya Pak berarti sering ke PPG Ibu Faizah iya 5 menit ya Pak soalnya disuruh cepat-cepat iya sebentar Pak cepat tapi sampai iya tugas sebentar oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya itu ngambilnya mata kuliah manajemen pendidikan karena saya kan ngajarnya 3 mata kuliah nih sekarang ada 21 SKS borong ini jadi saya ambil manajemen supaya karena manajemen ini kan dia masuk ke semua semua lini gitu ya artinya semua harus punya manajemen tidak hanya dari lembaga pendidikan atau organisasi yang terbesar adalah organisasi negara itu kan harus ada manajemennya tapi juga lembaga pendidikan sampai juga ke sampai bahkan kepribadi orang secara person itu harus mempunyai pengelolaan atau manajemen oke saya mulai ini udah langsung jalan saya coba ini saya lewat aja ya pak soalnya kita ambil aja langsung aja ini CPL 1 CPL 1 ini saya ambil 3 aja CPL yang paling dekat gitu karena kalau yang lain agak member-member sedikit agak sedikit-sedikit mirip gitu CPL 1 menguasai berbagai teori konsep dan prinsip-prinsip dasar seratus serta struktur keilmuan manajemen pendidikan islam ini mencapuk SDM sarana sarapan organisasi pemuas organisasi kelembagaan karsel semua masalah MP ini dari segi pengetahuan ini adalah pengetahuan nomor 10 saya ambilnya aspek pengetahuan nomor 10 sedangkan untuk keterampilannya ini saya ambil CPL 2 di di prodi MP itu CPL prodinya itu tidak menyebutkan CPL 1 tapi seperti tadi sama pak Robi saudara jadi P kemudian untuk pengetahuan K untuk keterampilan dan yang S ini untuk sikap ini saya ambil sikap mampu beradaptasi bekerjasama berkreasi berkontribusi ini penting karena manajemen itu kita harus bisa intrapersonalnya baik gitu ya jadi bisa bekerjasama berkreasi berkontribusi bersama artinya live together juga harus bisa hidup bersama dengan masyarakat maka disini juga masuk aspek sikap saya ambil hanya tiga saja satu pengetahuan yaitu P10 kemudian keterampilan mengambil menerapkan pemikiran logis sistematis dan inovatif dan sedangkan sikapnya itu saya ambil CPM oke CPMKnya ini saya masukkan sesuai jumlah materi materinya akan ada 11 atau pembahasan yang akan dikaji ada 11 judul 11 topik saya ambil CPMKnya ini ada 11 sekilas aja CPMK 1 menjelaskan konsep dasar manajemen terkait CPMK 1 CPMK 2 CPMK 3 ini masuk semuanya konsep dasar manajemen karena manajemen itu kan ada perencanaan perencanaan itu disampai ketahuan juga keterampilan juga dia harus punya sikap yang baik untuk merencanakan seterusnya ini materi yang kedua ini CPMK 1 2 3 oleh materi ketiga manajemen kurikulum hanya CPMK 1 2 saja yang tiga ada lagi tentang manajemen tenaga pendidikan tenaga pendidikan ini sampai CPMK 1 2 3 pengetahuan keterampilan sikap bagaimana kemampuan pendidik dan tenaga pendidik itu juga sikapnya harus diperhatikan atau ditentu apa dibentuk sedangkan peserta pendidik juga pengetahuan keterampilan sikap sedangkan kalau pembiayaan itu hanya pengetahuan dan keterampilan saja pengetahuan untuk menyusun anggaran dan keterampilan untuk berinovasi dalam perancangan anggaran sedangkan sikap tidak ada di situ jadi ini selanjutnya saya singkat saja kepemimpinan pendidikan ada CPL 1 2 3 pengetahuan keterampilan sikap karena pemimpin yang baik tentu sikapnya juga harus kondusif UMAS juga begitu bagaimana menghadapi stakeholder UMAS itu harus masuk CPL 3 sikap masuk jadi ini sedangkan untuk pendidikan CPL 1 CPL 2 saja kemudian lanjut ke sub CPMK saya ini kebiasaan guru dari dulu jadi kalau sub CPMK ini asosiasi saya ini tujuan interaksional khusus kalau prodi asosiasi saya itu tujuan kurikulum kalau CPMK tujuan instruksional umum sub CPMK khusus maksudnya saya tulis ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen pendidikan mahasiswa mampu menjelaskan jadi kebiasaan jadi lebih mantap saya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mahasiswa mampu karena disitu kan apa namanya kriterianya adalah kemampuan akhir tiap tahapan maka saya tulisnya mahasiswa mampu menjelaskan mendeskripsikan menganalisa supaya lebih mantap dan ini pro di MP juga sub CPMK nya semuanya begitu pakai mahasiswa mampu apa menjelaskan membedakan jadi saya buat begitu kayaknya lebih mantap ini deskripsi singkatnya bahwa ini adalah penguatan kompetensi profesional pada rumpur ilmu sosial khususnya adalah seluruh proses manajemen kita kenal manajemen itu secara umum adalah planning organizing controlling act working dan controlling jadi ini disini semua membahas tentang itu dari awal dari mulai persiapan atau perencanaan atau planning sampai organizing kemudian menyusun orang-orang yang sesuai pada kemampuannya organisinya kemudian actuating pelaksanaannya dan kemudian controlling evaluasinya dan ini manajemen ini ini diberikan di seluruh jurusan seluruh prodi ini saya kebetulan mengajar di prodi farmasi prodi farmasi prodi kimia jadi artinya tidak hanya pada prodi manajemen pendidikan bahwa mata kolia ini diberikan pada prodi lain prodi kimia saya mengajar juga di prodi kimia untuk mata kolia ini artinya bahwa semua lini atau semua apa sih namanya konten semua orang itu harus punya perencanaan harus punya manajemen tidak hanya organisasi besar seperti negara atau organisasi lembaga pendidikan bahkan secara pribadi atau keluarga itu juga harus punya perencanaan atau harus punya planning harus punya visi tentang manajemen manajemen keluarga tentunya ini manajemen pendidikan ini lembaga pendidikan kemudian keilmuan integrasi tadi sudah saya jelaskan integrasi keilmuan barusan saya sampaikan bahwa manajemen pendidikan ini masuk ke seluruh ilmu semuanya harus ada perencanaan seperti tadi yang sudah saya katakan kita tidak bisa lagi mengatakan ya ini gimana nanti tapi harus semuanya terprogram satu bulan lagi akan apa dua bulan lagi setahun ada jangka ada program kerja tahunan kalau di sekolah di lembaga pendidikan ada program kerja menengah tiga tahunan dan ada program menengah jangka panjang lima tahun begitu juga dengan lembaga pendidikan kecil bahkan sampai keluarga sampai pribadi sekalipun kita harus merencanakan misalnya kita selesai kuliah umur berapa menikah umur berapa dan sebagainya ini masuk ke semua ilmu pengetahuan semua aspek semua lini kehidupan untuk manajemen ini saya ambil ayat Quran ini dia mengatur urusan dia Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi kemudian urusan itu naik pada suatu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungannya disini perhitungannya maksudnya bahwa Allah menciptakan manusia ini menceritakan dunia ini itu semua dengan perencanaan yang matang seperti kata Galileo saya pernah menulis matematika itu adalah bahasa Allah menciptakan alam semesta artinya matematika apa? bahwa menciptakan alam semesta ini dengan perencanaan yang sangat detail strike banget setiap jengkala setiap derajatnya semua dihitung begitu juga dengan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan harus memplanning memprogram seluruhnya dari awal sampai akhir nanti akan jadi apa jadi kita gak bisa meletakkan ya sedapatnya bagaimana nanti harus ada program dari awal jadi kalau diintegrasikan dengan keisilaman ini jelas sekali bahwa manajemen ini kaitannya dengan agama Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan perencanaan yang luar biasa ketat getil ini gak ada semua yang terjadi tiba-tiba semua sudah direncanakan dan sudah tertulis ini integrasi dengan keisilaman kalau dengan keilmuan tadi masuk ke seluruh ilmu pengetahuan nampak saja kemudian untuk seluruh ke seluruh ke aspek ilmu pengetahuan saya ambil juga dari punya bapak mentor mohon maaf karena saya lihat sama banget cocok-cocok linier jadi maka saya ambil ini juga saya tambahkan beberapa ayat Turan sedangkan integrasi penelitian ini saya ambil kajian melitikan dari mahasiswa saya ini melitiannya bareng sama saya karena Rumodah Daulah ini pernah mendukung kira-kira karena dalam manajemen ada pengolahan sarana dan perasaran kemudian saya juga banyak bersama-sama dengan mahasiswa melakukan penelitian tentang bagaimana kemampuan tenaga pendidik tenaga pendidikan bagaimana pengolahan peserta didik itu banyak dikaji dalam mata kuliah ini artinya saya masukkan itu contoh-contohnya sering saya diobarkan dalam kuliah manajemen pendidikan ini beberapa banyak contoh-contohnya itu untuk penelitian dan pengambilan masyarakat apalagi apalagi waktunya sangat masuk banget bahwa manajemen ini di dalam masyarakat harus masuk misalnya kita menggarap karang-karang terunang menggarap majelis saling saya aktif majelis saling tentu itu harus dimasukkan unsur-unsur manajemen supaya semuanya terencana dengan apik dan terukur sedangkan materi membelajari ini ada sebelas dari konsep dasar manajemen pendidikan sampai manajemen mutu pendidikan disini masuk 8 standar walaupun disini saya lihat masih ada standar yang belum masuk disini standar penilaian saya lihat berupa yang ada disini tapi ini memang sudah silapusnya dari rodi untuk itu maka saya masukkan penilaian itu masuk di supervisi pendidikan harusnya 8 standar dari BSNP itu ada standar standar SKL standar ISI itu harusnya ada disini tidak ada tapi saya masukkan saya tambahkan konsep dasar manajemen fungsi-fungsi manajemen kalau terhadap pendidik ini yang semua ada di dalam apa 8 standar untuk manajemen pendidikan dan setelah pustaka ini semua tangguh manajemen yang utama yang paling sering diunakan dengan buku yang dengan pendukungnya kemudian saya masuk ke ini strategi untuk pertemuan pertama kontrak kuliah atau kontrak pembelajaran ini papanan dari dosen bagaimana kesempatan dengan mahasiswa tentang nilai tentang absen dan sebagainya kemudian ini mulai masuk ke materi pertama saya menggunakan strategi diskusi setiap mahasiswa ini ada 11 topik maka dibagi 11 kelompok kemudian diskusi nah untuk diskusi ini hasilnya memberikan waktu 50% 50% diskusi 50%nya saya yang menjelaskan dari apa yang sudah disampaikan karena seringkali gak dapat poinnya gitu kalau diskusi yang kita sasar sebetulnya yang intinya kadang-kadang atau bahkan sering atau bahkan selalu gak sampai gitu gak tepat maka saya memberikan waktu setengah waktu untuk diskusi setengah waktunya saya menjelaskan kenapa saya memberikan diskusi karena supaya menghasiswa membaca buku dan mencari buku kalau dia sudah menyusun dia sudah membaca buku dengan istrinya dan dia akan mencari buku banyak tapi itu saya memberikan kesempatannya 50% nah ini semuanya strateginya cerama tanya jawab diskusi saya juga gak paham itu dengan peta konsep mohon di sebenarnya saya agak ngerabah-rabah bisa